Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Di video kali ini aku akan bahas tentang alternatif buat kalian yang ingin nonton film tapi kalian gak bisa langgana Netflix dan kalian pun juga gak bisa ke bioskop karena bioskop pun kabarnya juga masih ditutup dan sebenarnya sempat ada kabar kalau misalnya bioskop itu mau dibuka tapi kenyataannya ya dimundurkan lagi karena kasus covid di Indonesia juga masih tinggi Oleh karena itu, aku akan bahas tentang bioskoponline.com Nah kayak namanya ya bioskoponline.com ini bisa kalian nikmati di website-nya mereka Nah untuk sampai saat ini, kalian itu hanya bisa nonton film di bioskoponline.com itu di Chrome di laptop untuk HP, kalau gak salah sampai detik ini pun masih belum bisa dan bioskoponline.com ini emang asli dari Indonesia jadi film-film yang ada di sana itu asli dari Indonesia beberapa film yang terkenal itu ada Filosofi Kopi 2 terus ada Filosofi Kopi yang tentang Kopi Gayo ini termasuk baru kemudian juga ada Keluarga Cemara dan beberapa judul film yang pernah tayang di bioskop di Indonesia dan kalian pun bisa nikmati dengan harga yang menurutku benar-benar murah karena bayang no bro untuk nonton film kalian itu hanya spend 5 ribuan ya 5 ribuan untuk nyewa film selama 48 jam atau 2 hari nah opsi pembayarannya pun juga gampang bisa pakai e-wallet kayak ya OVO, Dana, GoPay, Link aja jadi benar-benar gampang lah untuk membayar nah untuk experience nonton, aku benar-benar lumayan suka walaupun di awal-awal pas aku nyetel film itu gak tau ya, kayak nyendat-nyendat gitu, kayak nge-lag gitu aku gak ngerti, iku laptopku yang kentang atau internetku yang lemot pokoknya awal-awal pas nonton aku, entah nyendat-nyendat gitu tapi setelah waste mulai 2 menit, 3 menit itu langsung lancar, kualitasnya pun juga menurutku keren lah pokoknya untuk masalah desain dari website-nya mereka menurutku desainnya itu gak ada yang sampai benar-benar spesial yang bikin kita kayak wow tapi menurutku desainnya itu udah benar-benar ramah lah, user-friendly jadi buat kalian pake itu gak bingung gitu loh, jadi benar-benar gampang tombol-tombolnya, dan waktu kalian nonton, yang tentunya mohon maaf gak bisa tak tampilkan, karena ya gila ya aku ngerekam pas tengah-tengah film sama yang baja kan intinya adalah kayak ini loh, apa sih namanya kayak navigasi timeline-nya ini kalau misalnya kalian mau cepetin, kalian mau lambatin itu pun juga benar-benar interaktif dan gampang banget dan aku percaya karena covid ini masih terus melanda ya pasti kebutuhan orang-orang untuk nonton film dari rumah juga semakin tinggi maka dari itu aku percaya bahwa tim bioskop online itu akan nambah koleksi-koleksi film atau judul-judul film ke bioskop online itu nah aku jujurnya benar-benar suka sama idenya mereka itu karena ya ini loh menurutku salah satu cara untuk memerangi bajakan dan juga untuk menjangkau ke banyak daerah mungkin masih banyak loh daerah-daerah di Indonesia terutama mungkin di luar pulau Jawa atau bahkan di pulau Jawa sendiri yang di daerahnya itu gak ada bioskop akhirnya keinginan orang untuk nonton film ya gak bisa terpenuhi kan demandnya tinggi tapi gak ada supply oleh karena itu mereka milih jalan yang ya ya baja karena gak ada bioskop dekat situ dan menurutku ini bisa jadi salah satu kebangkitan lah bioskop online di Indonesia jadi nanti akan banyak judul-judul film dan bisa mengedukasi masyarakat untuk nonton film secara resmi jadi gak harus beli DVD atau bacakan ya jangan rek ya karena kita harus menghargai sineas yang ada di Indonesia dan harganya ya benar-benar murah bro cuma 5.000 rupiah ya itu belum termasuk pajak kalau termasuk pajak sekitar 5.500an aku lupa apalagi kita bisa nyewa atau kayak nonton film itu masa berlakunya itu 48 jam jadi itu benar-benar lumayan fleksibel kalau misalnya kita belum selesai kita bisa lanjutin ya mungkin besok itu pokoknya jangan lebih dari 48 jam jadi buat kalian yang gabut di rumah tapi pengen nonton film dan kalian pun juga pengen membiasakan diri kalian untuk gak nonton film bajakan ya kalian tuh bisa langsung aja ke bioskoponline.com tak tulis linknya di deskripsi di bawah ini gue duk sponsor ya soporek singgelam sponsori channel seperti ini yang masih kecil ya kritik dan saranku adalah tolong kepada tim bioskoponline ini untuk membawa website mereka ke hp jadi kita bisa nonton sambil rebahan sambil mau kemana-mana ya bisa lah sambil nonton film dan aku percaya kayaknya itu masih dikerjain sama mereka oke gitu aja video kali ini kalau misalnya kalian pengen ada yang ditanyakan atau kalian pengen diskusi silahkan komen di bawah like, share, subscribe kalau misalnya kalian berkenan thank you dan Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati